Pemurus DPD Partai Kebangkitan Bangsa PKB dipimpin Abdullah Gazang bersama anggota DPR Kota dan Kabupaten Sorong asal PKB Senin siang melakukan sidak harga kebutuhan pokok jelang Idul Fitri 1438 Jiria di pasar Sentral Remu. Dalam sidak ini ditemui harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada daging ayam yang sudah mulai merangkak naik dari harga 60.000 rupiah menjadi 80.000 rupiah. Sayuran seperti buncis juga mengalami kenaikan dari 15.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah. Beberapa pasar yang kita datangi termasuk pasar koswesen, pasar sentral memang ada kenaikan tapi belum signifikan. Misalnya harga sayur mayur naik berarti sekitar harga 5.000 sampai ke 10.000 dan ini kami berharap masih dalam tarak normal dan dipertahankan. Jangan sampai mendekati satu hari atau dua hari menjelang lebaran harganya bisa naik signifikan. Sementara harga cabai kecil dan cabai keriting juga mengalami kenaikan sebesar 10 hingga 20.000 rupiah. Saat ini harga kedua komoditi tersebut sudah menembus 40.000 rupiah per kilogram. Sementara harga ikan juga mengalami peningkatan namun kenaikan ini tidak dipengaruhi perayaan Indul Fitri. Namun akibat cuaca buruk di wilayah timur Indonesia. Rata-rata kenaikan harga disebabkan kekurangan stok dan banyaknya permintaan, khususnya telur dan daging ayam. Baik ayam ras maupun ayam kampung. Sementara harga daging sapi relatif stabil. Terima kasih telah menonton!